PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Jangan banyak dalih, Kakang Wijaya. Aku tahu Kakang mencari pengaruh Ayanda Prabu. Tapi jangan dengan cara busuk seperti ini. Kakang berusaha menjatuhkan aku, agar Sang Prabu lebih mencurahkan kepercayaannya kepada Kakang. Sekarang kalau Kakang masih penasaran, silahkan gelidah puri ini. Tentu saja harus melewati pemiliknya. Kakang lebih tahu sikap raksatria. Aku tidak mau ribut sesama mantu. Tapi aku beringatkan, siapapun yang coba-coba menggoyahkan Singasari akan berhadapan denganku. Sang Grama Wijaya akan menjadi sandungan dari semua rencana Ayah dan Jaya Katuang untuk merebut Singasari. Aku tahu dia diam-diam membentuk pasukan untuk membentengi istana Singasari tanpa sepengetahuan Ayanda Prabu. Ada yang lebih penting lagi, Kusti. Malam ini juga, mereka akan mengirim bala tentara ke Mameling, dipimpin ranggelawi, banyak kapuk, serta geja pagun. Berapa jumlah kekuatan pasukan mereka? Mereka merencanakan membawa lima ratus prajurit, Kusti. Mereka hanya akan menjemput malapetaka. Kekuatan tentara gelang-gelang di Mameling saat ini mampu menilep seluruh kekuatan Singasari yang ada saat ini. Kirim anak buamu ke Mameling. Laporkan pada paman kebomu darang. Siap, Kusti. Sampai jumpa. Sebenarnya agak terlambat kita menumpas orang gelang-gelang. Seandainya Ayanda Prabu mau mendengarkan kita lebih awal, mungkin tugas kita tidak seberat ini. Kusti Prabu begitu yakin pada nalurinya bahwa Jaya Katwang selalu setia pada Singasari. Karena beliau menilai orang lain sama seperti diri beliau. Mudah-mudahan Kakang Lawe tidak menemui kesulitan. Secara perhitungan, kalau Tleksandi kita benar, saya sangsi pasukan kita bisa menang. Pasukan yang dibawa oleh Raden Ranggalawe adalah prajurit-prajurit pilihan, Kusti. Yang tidak kita perhitungkan adalah semangat tentara gelang-gelang. Semangat untuk menaklukkan dan merebut kemenangan. Mungkin kebiraan mereka kurang. Tapi semangatnya mampu untuk menghancurkan sebuah gunung sekalipun. Pendapat Kusti benar. Tapi paling tidak, pukulan pertama dari pasukan Kakang Ranggalawe akan membuat mereka berpikir bahwa tentara Singasari selalu waspada. Yang kutakutkan hanya satu. Kalau sampai Tleksandi gelang-gelang mengetahui keberangkatan dan jumlah pasukan Ranggalawe. Rahasia itu hanya kita yang tahu, Kusti. Tiga hari lagi, pasukan Senopati Lanang Jagat sudah harus berada di perbukitan Gunung Botak. Dan pasukan Senopati WWK akan berada di kawasan Alaspurwo, sebelah utara Singasari, tengah malam hari kedua. Jelas? Jelas, Kipati. Jarak tempuh dari kaki Gunung Botak alaspurwo dan desa Cagak yang menjadi tempat awal penyerangan pasukanku menuju ke Kota Raja Singasari sudah dihitung dengan cermat oleh Mbutong Bajil. Kita akan melakukan serangan dari berbagai penjuru secara serentak. Pada hari keempat dari sekarang, tepat tengah hari, kalian semua sudah harus berangkat. Hingga tengah malam nanti, kita sudah masuk ke dalam Kota Singasari. Ampun, Gusti Pati. Hamba anak buah Kibokor. Di perintah Gusti ada Raja untuk menyampaikan berita. Berita apa? Pasukan Singasari sedang menuju Mameling. Berapa kekuatan mereka? Lima ratus orang, Gusti. Bagaimana, Paman? Apa perlu kita tangguhkan penyerangan? Tidak perlu. Paman Empu. Mereka cukup berbahaya. Pasukan Gusti Pati cukup untuk menghadapi mereka. Jangan mereka di desa lawur. Lalu? Perintah tidak berubah. Sekarang juga, kalian berangkat. Siap, Pak Gusti. Kita jangan memberi kesempatan Wijaya dan orang-orang yang untuk berpikir dan membuat rencana. Buat suasana bingung dan kacau. Membuat suasana kacau dan saling curiga sangat ampuh untuk melemahkan kekuatan lawan. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Hancurkan kekuatan itu. Hamba sendirian. Tentu saja kau cukup membunuh pimpinannya. Bunuh perana raja dan beberapa lagi anggota utamanya. Wijaya dan antek-anteknya akan mengira bahwa pasukan gelang-gelang sudah menyusup kemari. Apakah tidak malah membuat mereka lebih siaga, Gusti? Mereka akan saling curiga, terutama kepada aku. Ini akan kugunakan untuk membalikan tuduhan pada Wijaya. Pokoknya kau lasanakan saja perintahku. Aku sudah merekayasa rencana untuk menghancurkan Wijaya di mata Ayana Prabu. Siap, Gusti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ahad belomang pasang dari depan dinda! Kepas mereka! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!